Menteri PPPA Republik Indonesia Igusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga didampingi Ketua TPPKK Provinsi Bengkulu Dertar Rohidin Napa Telas di rumah Ibu Agung Fatmawati Soekarno di Jalan Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratus Samban Kota Bengkulu pada Rabu 21 Desember 2022. Turut ikut serta Menteri PPPA Republik Indonesia periode 2014-2019 Yohana Yembise dan Putri Guntur Soekarno atau Cucu Soekarno dan Fatmawati. Di Pukulu inilah dirajut kemerdekaan oleh Bapak Presiden pertama kita Bapak Soekarno demikian juga bagaimana sinergi kolaborasi pasangan si Joli yang bisa menjadi inspirasi kita semuanya tidak saja perempuan Indonesia tapi seluruh masyarakat Indonesia. Nampak tilas perjuangan Fatmawati sekaligus menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat di depan rumah peninggalan keluarga Fatmawati. Igusti Ayu Bintang Puspayoga mengungkapkan rasa kagumnya pada Provinsi Bengkulu yang memiliki sejarah panjang dalam terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Peran besar dan jasa dari Fatmawati Soekarno dalam mengantarkan kemerdekaan bangsa Indonesia tak hanya sekedar membantu menjahitkan dua helai kain semata. Namun juga melahirkan identitas bangsa Indonesia dan meracut Nusantara dalam kesatuan melalui sangsa kamera putih. Satu pemikiran dan semangat dari gadis Bengkulu Fatmawati. Maka kemudian perjuangan kemerdekaan, revolusi Indonesia, perjuangan mempertahankan Indonesia lahir dari dua secoli tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!